Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rizky Angreni Putri Dari program studi pendidikan biologi OKA Angkatan 2018 Dimana pada kesempatan Kali ini Saya akan mempresentasikan Mengenai penelitian Saya yang berjudul Hubungan rasa ingin tahu siswa dengan Literasi Sains Pada siswa kelas 8 SMP Negeri Sembilan Tarakan Nah mari kita masuk ke bab 1 Yang pertama yaitu danya latar belakang Kita mengetahui bahwa Manusia selalu Melakukan Sesuatu yang bertujuan untuk mencari Dan menemukan jawaban dari pertanyaan Dan segala sesuatu mengenai Keanehan atau Kejanggalan yang ditemukannya Setiap manusia memiliki Rasa Ingin tahuan yang berbeda Karena manusia Merupakan makhluk yang tidak pernah puas Dan atas segala sesuatu Sehingga akan memunculkan Sifat rasa ingin tahu yang tinggi Serta Kita masuk ke rumusan masalah Kita ingin mengetahui Apakah terdapat hubungan Antara literasi sains Dan rasa ingin tahu siswa Nah lalu Masuk ke tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Hubungan antara literasi sains Dengan rasa ingin tahu siswa Lalu masuk ke Manfaat penelitian Diharapkan pada penelitian Saya kali ini Akan bermanfaat Bagi guru Bagi siswa Dan bagi saya sendiri Sebagai peneliti Lalu masuk ke bab dua Pada bab dua ini Ada definisi operasional Dimana definisi operasional ini Saya menjelaskan mengenai Rasa ingin tahu Atau indikator mengenai Rasa ingin tahu Lalu yang kedua ada Mengenai literasi sains Apa sih itu literasi sains Dan bagaimana literasi sains itu Lalu yang kedua Ada penelitian terdahulu Nah penelitian terdahulu Saya itu ada tiga Yang pertama dari Nufiti Amelia Dan Ermey Pujastuti Pada tahun 2016 Lalu ada Steven Raharja Martinez Roni Vibawa Dan Samuel Lucas Pada tahun 2018 Dan Vina Korotul Anissa Pada tahun 2016 Lalu masuk ke Kerangka berpikir Pada kerangka berpikir ini Kita menemukan ada dua variable Yang pertama adalah Variable Rasa ingin tahu Yaitu pertama Kita harus mengobservasi Agar mengetahui Bagaimana tingkat Tingkat Rasa ingin tahu Siswa tersebut Lalu ada Literasi sains Kita harus mengetahui Bagaimana literasi sains Pada setiap siswa Lalu masuk ke Bab tiga Atau Metode penelitian Pertama ada Desain penelitian Nah penelitian ini Adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif Lalu Lokasi dan Waktu penelitian Pada penelitian Saya kali ini Itu Dilaksanakan Di SMP Negeri Sembilan Tarakan Dan dilaksanakan Pada tanggal 12 April Sampai 5 Juni 2021 Lalu penentuan Subjek penelitian Nah penelitian Saya kali ini Itu Meneliti seluruh Siswa kelas 8 Pada SMP Negeri Sembilan Tarakan Yang berjumlah Kurang lebih 180 siswa Lalu Ada Fokus Penelitian Nah Pada penelitian Ini Menggunakan Dua variable Yaitu Variable Bebas Dan Variable Terikat Dimana Variable Bebas Itu adalah Sekorasi Tahu Siswa Dan Variable Terikat Itu adalah Kemampuan Literasi Sains Siswa Itu Sendiri Lalu Ada Sumber Data Sumber Data Ini Saya memiliki Dua jenis Data Yang pertama Adalah Data Pokok Dan Data Penunjang Dimana Data Pokok Pada penelitian Adalah Soal Urayan Untuk Kemampuan Literasi Sains Dan Data Penunjang Pada penelitian Kali ini Adalah Hasil Wawancara Rasa Ingin Tahu Siswa Lalu Teknik Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Untuk Ada Tes Observasi Dan Wawancara Lalu Masuk Ke Instrumen Penelitian Instrumen Pengumpulan Data Yang Dilakukan Dalam Penelitian Ini Berupai Pendoman Tes Atau Instrumen Tes Yang Mencakup Pada Tes Urayan Lalu Ada Lembar Kendali Observasi Atau Pendoman Observasi Serta Kendali Wawancara Atau Pendoman Wawancara Lalu Teknik Analisis Data Dimana Teknik Analisis Data Ini Saya Menggunakan Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Lalu Masuk Teknik Keabsahan Data Pada Penelitian Ini Saya Menggunakan Uji Validitas Memeliputi Tes Kesukaran Soal Dan Sebagainya Lalu Ada Uji Rehabilitas Oke Cukup Sekian Pemaparan Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih